Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi jadi pada video gue kali ini gue mau ke bengkel karena saat review gue nih tuh kalau dia kalau gitu dulu setreview gua ada kendala sedikit beberapa kendala yang larusin motor gua ke bengkel jadi kendalanya apa aja langsung kita lihat di site review nah oke bre jadi motor gua ada beberapa kendala yang pertama di rem belakang nih nih di rem belakangnya hilang nggak ada angin jadi rem belakang tuh nggak ada gua jadi kendala satu lampu habis itu gue mau masang ini dan gue mau masang lampu karena lampu sebelumnya nih putus habis itu nanti gua sekalian ubah arus bisa review jadi ini kan di lampunya merek apa nih Ayoto harganya gue beli cuma 25 hampir 30 ribuan lah 30 ribuan di sini arusnya bisa AC dan DC tapi lebih efektif itu atau lebih total lebih enak diganti arusnya jadi full arus lah gitu jadi ntar gua ganti lampu dan habis itu full arus habis itu nanti kalau ini yang benerin rem karena banyak yang request juga nih cara setting rem belakang itu biar pakem gimana karena rata-rata yang pakai UB itu kan ngepakem nah sekarang gue mau ke bengkel dulu nanti videonya gue pisahin aja sama yang sekarang nanti videonya gue klik atau gue taruh di deskripsi di bawah tentang yang UB ini yang setting rem UB karena yang setting rem UB gue bikin video sendiri oke sekarang gue langsung jalan aja ke tempatnya bengkel gue udah di cibubur di blok duku nanti langsung sampai di bengkel oke jadi sekarang udah di bengkel atau udah kedengeran suaranya ya itu motor gue lagi disetting karbonya berubah setting anak nanti kita langsung lihat kesitu aja comar akibat hid amal kamu mendapat mag jaet lo berapa dah selamat menikmati 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 AX7 harganya cuma Rp50.000an kalau saat review gue pake itu langsung ke mekanik aja langsung ke mekaniknya coba tadi yang udah dioprek kapannya nih ini nih nyalain nyalain lampunya tadi pertama sama ini tuh lampu udah nyala sekarang nah nih lampu udah nyala habis itu setting karbu Oh ya nyalain dulu Oh ya mau dinyalain tapi olinya nggak ada ntar 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 pas olinya udah diisi baru kita nyalain tapi motorku sekarang udah langsam nih kemarin-kemarin mungkin kaget mau langsam sekarang udah langsam buat harian udah enak nih nanti akhir video kita nanya nanya aja nih sama mekaniknya biaya board up satu review itu berapa kalau samain spek sama motor gua 155 porting noken standar semuanya standar cuma port porting sama ganti seher 155 bloknya itu ditanam lebih boring Oke sekarang kita ganti oli dulu Oke sekarang kita langsung nanya sama mekaniknya untuk biayanya sendiri dari board up satu review kalau kata gua paket hemat asik untuk paket hemat sendiri tuh berapa habis itu kan kalau dimotor gue itu pemak as perpat itu untuk pistonnya pakai film 63 setengah porting habis itu ganti oli packingnya gue pakai tiga lembar ya pakai packing full tiga lembar enggak gua bikin selembar habis itu setting karbu habis itu ada yang dioprek-oprek lah dikit dari mas mekaniknya sendiri nah untuk biaya dari board up satu review gua langsung tanya ke mekanik gua aja untuk satu juta itu atau atau untuk harganya itu berapa dan include sama apa aja kita langsung nanya ke mekaniknya ya jadi ngomongin soal harga tentang Satria punya Bang Dapan ya ini kita ngambil budget minimal satu juta untuk borafemat Hai itu satu juta Hai udah termasuk ongkos bongkar dan spare part nah jadi Hai enggak enggak ini juga sih enggak harus segitu juga bisa lebih karena kan setiap motor pasti beda dalamannya atau minta beli apalagi gitu kan ya kemungkinan segitu untuk pengerjaan kita biasanya sih kalau bengkel keadaan agak rame itu satu minggu kalau agak senggang ya nggak nyampe seminggu udah jadi sih dan untuk misalkan motor udah keadaan jadi nih dari orang ah dan dia cuma mau porting di sini di berkah jai motor sama mas tenge kira-kira harganya itu berapa tuh buat porting Satria view untuk porting kita nghargain 300.000 itu ya 300.000 Oke untuk porting cuma 300.000 lu bisa tanya di bengkel-bengkel lain atau bengkel Satria view atau bengkel-bengkel lain lah pokoknya kalau menurut gue sih yang gue tahu udah paling murah sih untuk harga 300.000 porting Satria view dan untuk hasil kalau menurut gua lu bisa cek di video-video gue sebelumnya yang bukannya sombong ya yang saat review lawan ninja no ninja 36 HP atau 36 horsepower itu masih bisa ngikut lah di ampe 500 meteran itu di tahun ini ya dan untuk top speed nanti gue belum sempet bikin tapi waktu itu di on speedo itu kena 160 tapi takut dibilang hoax atau bohong nanti pokoknya gue ada videonya langsung ke speedometer site reviewnya Oh ya abis itu selain site review di bengkel sini bisa motor apa aja deh mas tenge yang dioprek atau diservis di sini untuk motor di bawah dua setengah cc motor dua di bawah dua setengah cc apa aja masuk sih Bang itu untuk berarti kalau di bawah dua setengah cc masuk semua injeksi injeksi sama karbu masuk semua apa gimana nih injeksi karbu masuk dan Oh ya satu lagi nih selain site review sama motor-motor patak di sini mas tenge ini megang dua tak untuk dua tak aja nintanya udah garapan loh hehehe astagfirullah kalau buat subhanallah udah pokoknya kalau udah buat dua tak dan untuk yang punya dua tak di sini mas tenge megang R.I.King Satria R.U Satria H.I.U Ninja R.R juga bisa masuk pokoknya langsung dateng aja ke bengkel berkajian motor di daerah Cibubur blok duku jalan sejahtera ya Jalan sejahtera untuk harga bisa cincai lama mas tenge hehehe pokoknya paling murah ada di sini untuk hasil memuaskan di site review gue pokoknya yang udah gue rasain jos banget Oke mungkin sekian video hari hari ini dari awal itu udah gue servis motor abis itu sekalian nanya board up di bengkel sini sama mekanika langsung buat kalian yang di daerah Jaktim Depok Cibubur terutama bisa langsung dateng ke bengkelnya nanti gua taruh alamatnya alamat lengkap dibawah di deskripsinya makasih banget yang udah nonton dan berkajian motor dan mas tenge yang udah mau garap motor gua set review dengan harga yang ganti lampu ganti oli setting karbu dan nanti video selanjutnya itu apa namanya nyeting rem belakang di sini juga di bengkel sini juga nanti gua upload untuk video selanjutnya yang nyeting rem belakang pokoknya makasih banget buat yang udah nonton dan berkajian motor dan mas tenge yang udah mau garap motor gua set review dengan harga yang paling jos kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati